Mantan Wali Kota Tanggerang Selatan, Ayrin Rahmi Diani mendatangi DPW Partai Persatuan Pembangunan atau P3 Banten. Ayrin ingin menyerahkan formulir pendaftaran sebagai bakal calon gubernur Banten. Setelah mengantungi formulir pendaftaran pilkada dari PKB, PAN, NASDEM, dan PDP serta PSI, Ayrin kini merapat ke P3. Ayrin bersama timnya menyerahkan berkas formulir pendaftaran bakal calon gubernur Banten kepada des pilkada P3 Banten. Ayrin juga menawarkan sejumlah program ke P3 dari mulai pembangunan infrastruktur di bidang pendidikan, kesehatan, jalan, hingga beasiswa para santri. Politisi Golkar itu berharap P3 Banten bisa bergabung bersamanya di pilkub Banten 2024 untuk membangun koalisi bersama. Menyambut baik ajakan Ayrin, Ketua DPW P3 Banten Subadri Ushuluddin menegaskan jika saat ini P3 di sejumlah keupatan kota sudah berkoalisi dengan Golkar dan tidak menutup kemungkinan di Banten juga bisa bersama-sama. Ya Pak, ini program keumatan, program pembangunan, baik ya tadi kita sudah sedikit banyak cerita ya Pak? Karena pengalaman saya, karena benar-benar juga wakil wali kota di kota Serang, saya juga wali kota, kita sama-sama di asosiasi pemerintah kota. Tentunya bagaimana kita melihat tempat kabupaten kota bersinergi dalam rangka pembangunan di provinsi Banten. Karena provinsi Banten kan kemajuannya ada di kabupaten kota, baik urusan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan juga penciptaan lapangan pekerjaan, dan yang lainnya. Dan khusus untuk keumatan, nanti juga kita akan bahas dan diskusikan ya bagaimana mengenai santri inovator yang beberapa waktu lalu juga selalu saya sampaikan. Polkar P3 itu bisa kerjasama di delapan kabupaten kota, terutama bukan hanya di provinsi Banten. Di delapan kabupaten kotanya juga bisa berbarengan dalam rangka berbuat yang terbaik. Terkait tentang Bu Airin, ya semua orang juga sudah tidak ragu. Tadi juga semuanya kan teman-teman juga wawancara dan yang lain-lain untuk kecerdasannya, seriusnya, semangatnya dalam rangka mencabatkan ini benar-benar di atas rata-rata. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.